musik 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 ya kali ini gue bakal ganti oli di motor gue sendiri di satria injeksi ini nah kali ini apa aja yang perlu disiapin untuk ganti oli jadi sebelumnya gue udah beli olinya ya olinya gue pake oli standar dari bengkel musmi dan itu harganya masih ramah di kantong ya juga bikin kantong tering pokoknya untuk video penggantian olinya saat ini gue bakal bahas gimana sih cara untuk ganti oli yang baik dan benar ya selain menghemat biaya juga ganti sendiri di rumah kita juga jadi lebih tahu dan bagaimana sih cara ganti oli sendiri di rumah itu oke langsung aja kita langsung ganti oli ya jadi ada beberapa yang harus kita butuhkan saat kita harus ganti oli yang pertama baskom nah baskom ini fungsinya untuk apa untuk menampung oli bekas dari pemakaian motor kita yang lama kemudian setelah kita menyiapkan baskom lalu kita siapkan juga kunci 8 kunci T8 ya T8 bisa atau biasanya gue pake yang 3 ini ada 3 ukuran yang berbeda ada 8 10 dan 12 kenapa gue butuh kunci T8 ini jadi fungsinya untuk mengganti filter oli ya jadi filter olinya nanti bakal gue ganti sekalian biar olinya itu bener-bener fresh gitu ya jadi masih baru oke yang kedua kita gunakan tang nah tang ini berfungsi untuk membuka tutup oli bagian atas pada satria injeksi ini kalian terserah mau menggunakan tang apapun kecuali jangan tang potong ya kasih yang nanti baret lalu dan yang terutama karena butuh yang namanya kunci T14 atau kunci T14 ring juga boleh pokoknya kunci T14 ini berfungsi untuk membuka lubang oli bagian bawah gue pakenya T14 jadi tanggung terus ya fokus woi woi fokus woi gue pake kunci T14 ini untuk membuka oli bagian bawah pada satria injeksi ini ya oke langsung aja kita ganti olinya gak pake lama dan gue kasih tau mana aja sih yang harus dibuka oke jadi ada beberapa bagian yang harus kita buka pada saat kita melakukan penggantian oli selain baut bagian bawah kita harus buka yang namanya baut 8 ini satu dua fungsinya untuk apa fungsinya untuk mengganti filter oli ya jadi kalian mengganti filter olinya tuh di dalam sini nanti gue tunjukin bagaimana sih bentuk dari filter oli dari satria injeksi ini oke kemudian buka baut ini pake kunci T8 yang udah gue kasih tau tadi kemudian kita juga memerlukan tang ya tang tadi digunakan untuk membuka tutup oli di bagian atas ini kemudian selain kita membuka dua part ini kita juga membuka part yang ini baut oli ini ya nah ini penting untuk dibuka karena kita bakal nanti mengeluarkan oli bekas itu dari sini dan dengan baskom yang sudah kita persiapkan tadi akan keluar deras menuju baskom tersebut kita menggunakan kunci T14 untuk membuka baut ini ya oke kita langsung saja ya ganti olinya jadi gue pake oli dari SGO ya oli SGO ini kekentalannya 10-40W 1300ml ya jadi oli ini tuh khusus buat GSX dan satria injeksi yang oli mesinnya itu kapasitasnya 1300ml ini gue beli dengan harga kisaran 61.500 rupiah ya gue juga beli ini ya filter oli nya jadi filter oli nya ini juga gue gunakan yang original nya dari Suzuki ya nah untuk filter oli ini harganya 8500 untuk bentuknya seperti ini ya ya ini ada adik gue gak jelas dia baru dateng gak mau bantuin kayak gini ini kenapa gue gak gunain yang racing karena yang racing itu sama aja gak ngefilter oli karena dia lubangnya jauh lebih besar kalau ini kan kain jadi menahan kotoran-kotoran besi yang ada di dalam mesin tersebut atau bekas-bekas gesekan-gesekan mesin gitu ya nah oke langsung aja kita ganti oli nya check it out langsung aja buka langsung aja buka tutup oli nya ya nah disini kita langsung buka nah itu putarnya ke arah kiri jangan ke arah kanan kalau ke kanan malah ngencengin keras kali ini agak keras ya guys sayang gue lukan temen gak nah guys jika oli nya sudah berkurang seperti ini kita miring-miringin motornya ya supaya oli nya bisa keluar semuanya biar keluar semua nih oli nya nih nah motornya gue miringin biar keluar semua sambil dikocok-kocok motornya digoyang-goyang nah kita disini ganti oli sendiri itu fungsinya untuk menghemat biaya juga karena ya kita juga jadi lebih tahu ya informasi mengenai penggantian oli dengan cara kita sendiri jadi selain menekan biaya juga yaaah gak bisa tau koplo panas kan panas kan hape ini gak bisa ini bertes hape mu ambuh panas gak mampu mampu nah guys jadi sambil menunggu oli nya keluar semua dari dalam mesin jadi bautnya ini kita bersihkan supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel jadi oli nya itu bisa bersih gitu kan nah ini nih ini ada kotoran-kotoran yang menempel jadi itu menyebabkan kebocoran oli ini ini kenapa ada ketan begini sih ya anjig nah oke jadi ini tuh lagi proses ganti oli dan gak jelas udahlah unsubs nah guys jadi kita lakukan pembersihan pada baut-baut ini kita lakukan dengan sikat dan kita bersihkan supaya tidak ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya jadi kalau misalkan ada yang nyangkut itu jadi kurang enak itu pada saat kita pengencangan bautnya dan jangan lupa ring nya juga ini ring nya ini perlu kita bersihkan juga supaya tidak ada yang mengganjal gitu kan kalau misalkan mengganjal itu kan mesin jadi tidak bisa menutup sempurna gitu jadi makanya kita lakukan pembersihan di ring nya juga kita lakukan pembersihan pada mesinnya sendiri ya oke tadi kita sudah lakukan pengeluaran oli jika dirasa sudah tidak ada yang keluar lagi sekarang kita tinggal tutup pakai baut ini nah guys jadi kita juga lakukan pembersihan di sini ya di bibir lubang oli nya supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menyangkut jadi biar tidak ada spasi diantara aku dan kamu apa sih biar tidak ada jarak diantara kita berdua aduh biar tidak biar tidak ada selas sedikit pun antara mesin dengan bautnya ini jadi bisa tertutup dengan sempurna oke setelah itu kita lap oke setelah keluar semua oli nya kita lakukan pemasangan kembali pada bautnya kita masukkan menggunakan tangan jangan menggunakan kunci-kunci terlebih dahulu karena ini untuk menghindari dari baut selek pada tutup oli mesin motor kalian ya oke kita langsung pasangkan saja menggunakan tangan mas itu gak bisa ditutup kayak karet karet apa anjir ya karet gelang disumpel gitu tok nanti penyek kayak merebus yang udah lama ditinggalin oleh pemiliknya kita rapatkan dulu pakai tangan sekiranya sampai tangan kalian sudah tidak kuat untuk merapatkan pakai tangan jadi kalian baru menggunakan kunci ya guys kita lakukan pengencangan pada bautnya kita lakukan putaran ke arah kanan ya oke sudah kencang dikit lalu kita kencangkan sedikit lagi supaya lebih kuat ya lalu kalian bisa lepaskan lepaskan ini oke sudah kencang ya nah guys sekarang sisi satunya sudah selesai oli sudah terisi dari yang lamanya sudah terbuang bukan terbuang sia sia sudah terbuang semua gitu jadi selanjutnya kita pindah ke haluan sebelahnya atau ke apa namanya sisi sebelahnya untuk melakukan pengisian oli dan penggantian filter oli oke itu gak bisa diminum tamas ini sirup marjan ya nah guys setelah kita melakukan pembuangan oli sekarang kita lakukan penggantian filter oli jadi jangan lupa sebelum kalian memasukkan oli tersebut kita harus lakukan penggantian filter oli gitu ya puternya ke kiri ya oke kiri guys jadi disini tuh ada o-ring karetnya pokoknya kalau misalkan disini sekiranya seal karet kalian gepeng itu diusahakan diganti ya guys jangan sampai gak diganti karena bisa merembes ya oli itu ya sini ada pair juga jangan sampai hilang lalu kita keluarkan filter oli nya aduh nah ini guys ya jadi wajib kalian ganti karena fungsi ini tuh penting ini supaya mencegah adanya kotoran masuk langsung ke head ya oli nya ya oke nah ini nih ini juga jangan sampai hilang ini nanti kita masukin ke dalam kita bersihin juga itu apa itu cincin kawin apa goblis gak bisa ring kecil ini susah untuk beli spare part nya ya di bengkel ya karena kayaknya sih gak ada ya jadi usahakan jangan sampai hilang ya ini kita lakukan pembersihan pada bibir-bibir mesinnya ini supaya tidak ada oli kotor yang masuk kita buka filter oli nya oke perbedaannya tuh yang ini udah gua pakai dan itu hitam banget dan disini disela-selanya tuh ada besi-besi gitu ya guys nah kalau yang ini kan masih bersih kinclong dan maknyus gitu kan mantap untuk dipakai oke langsung kita pasang aja ya guys sebelum dipasang untuk yang bagian yang bolong ini kalian masukkan di sisi yang bagian dalam ya guys dan karet yang tadi juga jangan lupa untuk dimasukkan lalu setelah terpasang seperti ini pokoknya kita lakukan pembersihan apapun itu setelah kita membuka mesin-mesin tersebut ini untuk penutup oli ini simetris ya kalian bisa lakukan pemasangan seperti ini ataupun seperti ini gitu lalu kita lakukan pengisian lalu kita lakukan pengisian oke kurang lebih seperti ini oke kurang lebih seperti ini digunakan sebagai corong guys lalu kita buka oli nya yang baru ini lalu kita buka oli nya yang baru ini sudah mau habis nah oke langsung aja kita tutup ya guys dipastikan lurus ya supaya tidak ada menceng-menceng dan nanti kalau misalkan menceng itu bikin slack gitu kan rapatkan dengan menggunakan tang ya guys jangan terlalu rapat yang penting rapat oke setelah itu jangan lakukan nyalain motor kalian dengan stutter elektrik ya karena kita gunakan stutter kaki supaya oli nya itu bisa naik ke atas dulu gitu kan oke langsung kita stutter rat dulu nah kita pompa dulu ya dengan kick stutter oke sudah ya guys mungkin itu aja video dari ariksi ramadhan ini mengenai penggantian oli satria injeksi ini ya gitu jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepadamu jangan lupa berikan subscribe dan jangan lupa share jika kalian suka dengan video ini dan terima kasih atas atensi kalian atas support kalian sehingga saya mencapai 200 subscriber ya sampai dengan sekarang saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman setia kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah membantu saya untuk mencapai 200 subscriber ini ya pokoknya gue nanti bakal apa namanya isi konten-konten terbaru konten-konten menarik dan jangan lupa subscribe bagi yang belum untuk menambahkan update-update video terbaru lainnya ya oke itu saja dari ariksi rahmadhani dadah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih